selamat menikmati pembuat email kemudian kepada atau to isikan alamat email yang ditujukan oke kemudian kita klik subject atau judul atau istilahnya itu header surat yang akan kita kirimkan ke email yang kita tuju kemudian disini body email untuk isi email kita kemudian ini opsi permohonan untuk kita ganti permohonan text yang ada di dalam email misalnya kita boot kemudian disini kita ganti warna nah lihat kan terlihat perubahannya kemudian ingin melampirkan atau sisipkan foto kemudian sisipkan tautan disini sudah tersedia kemudian sisipkan emoji untuk smiling oke kita sisipkan atau lampirkan berkas misalnya kita pilih salah satu berkas kemudian open oke proses upload untuk attach file atau lampiran nah disini kita juga dapat apa menyisipkan link untuk tautan ke sebuah alamat website atau sebuah file downloadan tergantung kebutuhan kita untuk mengirimkan sebuah email nah misalnya disini kita akan tautkan sebuah link website untuk kita sisipkan tautannya klik tombol tautan atau link nah disini sudah terbuat ke tautan mana yang kita buat ini sisipkan emoji ketika kita ingin menisipkan smiling baik klik disini sudah siap untuk kita kirim maka ketika sudah siap kita apa oke disini untuk siap usipkan foto jika ingin klik tidak langsung tekan kirim klik oke proses pesan Anda telah dikirim lihat pesan jika ingin kita lihat nah disini pesan yang telah kita kirim di apa menu email terkirim nah disini bisa kita simpan jika kita memerlukan file yang telah kita kirim oke kita cek email yang tadi kita kirim nah disini sudah terkirim ke email yang kita tuju dan dari bagaimana kalian jadi test mail nah ini sesuaikan dengan apa yang telah kita kirim tadi isi besta alamat email yang ditujukan persis dengan yang kita kirimkan oke jika ingin kita membalas disini atau lanjutkan ke alamat email yang lain misalnya misalnya kita klik balas disini kita coba balas email yang telah dikirim oke sudah kita klik kirim nah pesan Anda telah dikirim untuk kita cek lagi alamat email email telah kita terima kita cek isi emailnya nah oke sip oke kalau kita terkirim email yang kita balas hasilnya oke lalu kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu untuk atau mencetak mencetak email kalau jika ini dibentangkan semua bukan jadian baru oke kita klik cetak untuk apa email yang telah kita terima nah kalau disini untuk menu beberapa balas atau bisa pilih pilih cetak dan menu cetak maka akan muncul alamat atau isi email yang akan kita cetak kemudian kita klik tombol print sudah kalau enggak nanti destination email ketika kita ingin apa mengganti printer oke cukup disitu saja bagaimana proses mengoperasikan email nah disini kita akan keluar jika sudah mengoperasikan email tekan pojok kanan atas maka akan muncul tombol keluar atau sign out klik tombolnya nah kita sudah keluar demikian bagaimana membuat atau memoperasikan email Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.